Hasil pertandingan malam ini antara Borneo FC Samarinda melawan Persibandung Dari kick off, kick off babak pertama sampai pada menit ke-8 Permainan saling jual beli Kemudian pada menit ke-8 Dan 26 BKM dari Persibandung, BKM Putra Mengirimkan umpan matang atau umpan perobosan yang dimanfaatkan oleh David Dasilpa Yang berhasil meloloskan diri dari penjagaan B Borneo Dan kemudian berhadapan satu lawan satu dengan keeper Borneo yaitu Nadeo Akan tetapi David Dasilpa itu terlalu terburu-buru untuk menendang bolanya Sehingga menyebabkan bolanya tidak masuk ke gawang dan melenceng Harusnya dia bisa lebih tenang untuk mengeksekusi tendangannya Mungkin akan tercipta gol pada kesempatan itu Nah kemudian pada menit ke-14.32 Terjadi serangan oleh tuan rumah yaitu Borneo Kemudian Back kiri dari Borneo yaitu Leo Guntara Melakukan tembakan dari luar kotak penalti Tembakan yang cukup keras dan memantul ke tanah Yang gagal diantisipasi oleh keeper Persibandung Keja Paku Alam Sehingga menghasilkan gol pertama Untuk keunggulan tuan rumah Satokosa Nah setelah dari gol pertama tersebut Permainan lebih banyak dikendalikan oleh pihak tuan rumah yaitu Borneo Sementara Persib hanya menunggu di daerahnya sendiri Jadi tekanan lebih banyak dari pihak tuan rumah yaitu Borneo Nah setelah babak kedua Persib melakukan perubahan formasi ya Dengan memasukkan mengganti BK Putra dan memasukkan Rates Butuan Nah ternyata pergatan itu cukup efektif Yang mengakibatkan Persib lebih Sering melakukan serangan dan mendominasi Jalannya pertandingan Jadi pada babak kedua ini Persib lebih berinisiatif untuk melakukan serangan Dari sisi atau dari preks butuan Nah terjadi jual beli serangan dan pada akhirnya terjadi pelanggaran pada menit ke-85 Dan pada buku Persib Bandung ya pelanggarannya Dan tendangannya diambil oleh Ezra Walian Nah tembakan Ezra Walian itu mengakibatkan gol buh diri dari beg Borneo Yaitu yang dilakukan oleh Agung Prasetyo Sehingga menyebabkan atau menghasilkan gol buh diri Dan membuat skor imbang menjadi satu-satu Nah kedudukan imbang satu-satu bertahan sampai akhir pertandingan Dan Persib dan Borneo berbagi poin satu Pada pertandingan malam ini Terima kasih Segitu saja Untuk hasil pertandingan Borneo melawan Persib Bandung Terima kasih